Dan disini nih tempat yang sekarang saya tempatin ini pekerjaan dimana tes skill itu dilakukan ya teman-teman Halo teman-teman semua jumpa lagi bersama saya Rudisi Di video kali ini saya akan kasih gambaran ya teman-teman Gambaran proses ke Korea ini seperti apa dan Bagaimana sih proses-proses ke Korea itu apa saja persyaratan-persyaratan yang harus diperlukan Teman-teman juga bisa langsung cek aja di websitenya BNP2TKI ya Itu jadi sudah lengkap sekali jadi teman-teman itu jangan khawatir akan adanya penipuan atau apa itu Pokoknya program G2G Korea itu sangat resmi Jadi saya disini ingin memberi gambaran lah ya intinya Oke semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan sekarang itu saya lagi ada di dalam pabrik ya Dalam pabrik yang tepatnya ada di ruang cetakan atau gembiong ya namanya bahasa koreanya itu gembiong Jadi ini saya ada di lingkungan pabrik sini Oke kayaknya bosan ini kalau saya ngomong terus disini nih coba ganti suasana ya Oke sekarang udah pindah posisi kan biar tidak bosan ya dan langsung saja kalau ini persyaratan nanti Jadi yang saya sebutkan itu kurang bisa cek di websitenya BNP2TKI ya teman-teman Oke nomor satu usia ya teman-teman usia itu 18 tahun sampai maksimal 39 tahun ya Jadi teman-teman bisa perkirakan sendiri usianya berapa seperti itu Oke lanjut yang nomor dua Minimal sekolah itu beri jasakan SLTP ya teman-teman Atau SMA, SMK gitu ya teman-teman Jadi itu bisa Kalau saya kemarin itu memakai jasa SLTP ya Yang penting ada ijasanya Oke langsung saja yang nomor tiga Tidak dalam buta warna ya teman-teman Jadi kalau buta warna itu Kalau disini Sebagian tidak boleh Tetapi prosesnya itu tidak boleh ya Kalau buta warna itu tidak boleh Jadi ya Prosesnya seperti itulah intinya Tetapi disini juga teman saya itu ada juga yang buta warna Tetapi pabriknya merekomendasikan Mungkin Kenanya buta warna itu di Korea ini Yang nomor empat ya Yang nomor empat itu tidak cacat ya teman-teman Maksudnya cacat itu tidak ada Pernah ada kecelakaan cacat jari Ataupun tidak pernah akutasi gitu loh ya Masalah seperti itu Jadi itu juga bisa buat syarat juga Dan nomor lima Tidak ada masalah di luar negeri ya teman-teman Semisal teman-teman Pernah ke negara Taiwan Atau negara manapun Dan tidak pernah ada masalah Dengan kepolisian kriminal di negara tersebut Jadi itu sangat berpengaruh juga Untuk proses menuju Korea itu Nomor enam Tidak pernah dihukum pidana ya teman-teman Jadi pidana di dalam negeri maupun di luar negeri ya Jadi itu juga sangat berpengaruh Nomor tujuh Kita tidak boleh terkena penyakit TBC Dan juga HIV ya teman-teman Itu juga sangat penting sekali Untuk proses-proses ke Korea Dan disini pun juga seperti itu Memang ketat ya teman-teman Kemarin juga ada cerita itu dari Gua Song sini Tadi kan udah terbang sampai Incheon Incheon Korea Selatan ya Jadi setelah Incheon itu Kita nanti akan dibawa lagi ke tempatnya itu ada di Gua Song Jadi itu nanti ada di seperti BNP seperti itu Tapi di Korea ini ya tempatnya Jadi setelah itu nanti kita akan di medikal pulang Di medikal di tempat tersebut Jadi kemarin itu ada cerita Ada teman kita yang gagal itu Sampainya di Gua Song Langsung dia dipulangkan lagi ke Indonesia Jadi tidak bisa mengikuti kerja di Korea ini ya teman-teman Jadi sangat disayangkan sekali yang seperti itu Jadi mudah-mudahan teman-teman yang melihat video ini Belajar yang sungguh-sungguh dan juga Jaga kesehatan ya teman-teman Jadi terutama itu Oke Kira-kira dasar-dasarnya proses ke Korea itu Seperti itu Mungkin jika ingin lengkap lagi Teman-teman bisa cek di websitenya BNP2TKI Ada disini nih Oke Kayaknya disini udah bosat lagi ya Saya akan ganti tempat lagi Gimana itu Udah ganti kan Biar tidak bosan ya teman-teman Mendengarkan saya bicara ini Semoga ada manfaatnya ya Buat teman-teman semua yang lagi ingin bekerja di Korea ini Jadi selalu semangat ya Untuk belajar dan proses ke Korea Tadi kan persyaratan-persyaratan dasar Untuk ke Korea ini Apa saja Dan sekarang menuju ke Angka selanjutnya itu Kita mencari LPK Dan LPK itu sekarang sudah banyak ya teman-teman Di kota atau maupun di desa-desa teman-teman Semua udah banyak sekali Mengapa saya anjurkan ke LPK Karena kan kita kalau masih awal ya Ini kan ngomongin yang masih awal ya Jadi lebih mudah untuk kita menuju ke LPK ya teman-teman Untuk mencari penjelasan yang lebih jelas lagi Dan untuk menunjang pembelajaran kita Dan kalau pun kita belajar dengan teman-teman banyak Yang itu kan lebih semangat ya daripada kita belajar sendiri itu Lebih semangat Banyak temannya juga Kalau saya dulu ya teman-teman Saya dulu Sekolahnya itu ada di deket rumah saya Deket desa saya juga Tepatnya ada di Tulung Agung Desa Gandong Dan itu namanya LPK adalah NHK ya teman-teman Yang mengajar itu Pak Joko Beliau itu adalah guru bahasa Korea juga Dan sampai sekarang pun beliau juga masih mengajar bahasa Korea ya Untuk proses bekerja ke Korea itu Jadi itu ya teman-teman Setelah itu kita kan proses Mulai proses belajar ya teman-teman Ini udah kita udah masuk ke LPK Atau pembelajaran yang teman-teman udah yakinin Untuk bisa belajar bareng disitu ya Dan biasanya satu tahun itu Ada satu kali ujian ya teman-teman Jadi sekarang itu ujiannya juga udah canggih Udah menggunakan komputer juga Kalau zaman dulu kan Melingkari itu dengan pulpen itu Tapi sekarang udah tidak Sekarang udah menggunakan komputer semua Jadi lebih mudah juga Lebih cepat mungkin Setelah itu kita menunggu hasil ujian ya teman-teman Biasanya satu bulan atau dua bulan itu Hasilnya udah keluar Dan kita harus berdoa juga Biar kita diberikan kelulusan Dan belajar ya teman-teman Utama itu belajar Biar kita lulus ya Misal kita lulus itu Nanti akan kita proses lagi ke jenjang selanjutnya Yaitu tes skill ya teman-teman Dan disini nih tempat yang saya ini Yang sekarang saya tempatin ini Pekerjaan dimana tes skill itu dilakukan ya teman-teman Jadi sewaktu kita tes skill itu kan ada ya Yang nata barang itu ya Yang menyusun-menyusun barang Ini sama-sama persis dengan pas kita melakukan tes skill ya teman-teman Jadi seperti itu ini gambaran yang lebih mudah saja Pasti ada ini tes skill ya Menyusun-menyusun barang itu Kerapian tingkat kecepatan Seperti itu ya sangat penting sekali tes skill Dan yang selanjutnya tes 8 cara Jadi ya teman-teman juga harus bisa menghafalkan kosa kata lah Paling tidak itu menghafalkan kosa kata Jati diri kita ya Yang terpenting itu jati diri kita Jadi buat teman-teman yang menonton video ini Dan ingin bekerja di Korea harus semangat Belajar dan juga jaga kesehatan ya teman-teman Jadi kesehatan itu bukan untuk kita ke Korea saja Untuk kita sendiri kan Ya kan biar sehat itu Kalau kita hidup sehat kan enak kita Ngapa-ngapain itu enak Oke jika teman-teman ada pertanyaan Langsung saja komen di kolom komentar ya Oke video kali ini saya akhirin disini dulu Jika teman-teman ingin lihat saya bekerja di Korea Langsung saja cek di channel ini Channel Rudisi ya Jangan lupa kasih like, komen di bawah Dan juga subscribe channel ini Supaya channel ini semakin berkembang Dan juga memberikan manfaat buat teman-teman semua Dan bila video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Silahkan share ke media sosial yang teman-teman punya Bagus Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye